Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dumai hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemerintah kota Dumai melalui panitia akomodasi pemungkiman warga terkait dengan penginapan peserta Hari Nusantara ke-12. Masih mendata rumah penduduk yang layak dijadikan untuk penginapan bagi para tamu undangan pada puncak Hari Nusantara yang akan dilaksanakan 13 Desember mendatang. Untuk penginapan para undangan dari 17 hotel dan penginapan yang dinilai layak sebagai tempat para tamu undangan Hari Nusantara tersebut hanya menyediakan sekitar 630 kamar. Sementara undangan berdasarkan surat dari Menteri Pertahanan sekitar 1.352 orang, artinya masih terjadi kekurangan kamar yang cukup banyak. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Dumai, Aldar Afinta saat dikonfirmasi Riau TV di ruang kerjanya. Dijelaskan Aldar, karena keterbatasan itu maka pihaknya akan memanfaatkan kamar hotel dan penginapan yang berada di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis. Itu pun dengan jumlah hotel dan penginapan yang ada di Kota Minyak tersebut masih kekurangan sekitar 503 kamar. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan yang ada, pihaknya akan memanfaatkan perumahan penduduk yang dinilai layak sebagai tempat tinggal selama pelaksanaan Hari Nusantara tahun 2011. Sedangkan untuk tamu di luar VVIP dan kedutaan yang diundang menghadiri kegiatan Hari Nusantara tersebut, pembayaan kamar menjadi tanggung jawab panitia. Sedangkan untuk bupati dan wali kota serta peserta pameran, pembayaan tempat tinggal ditanggung mereka sendiri. Menurut Aldar, pihaknya hanya mencarikan tempat saja, sedangkan pembayaan mereka yang menanggung. Begitu juga dengan rental kendaraan dan yang lainnya. Tamu undangan Hari Nusantara berdasarkan surat dari Menteri Pertahanan terdiri dari Presiden Susilo Bumbang Yudhoyono dan sejumlah menteri, gubernur dan bupati serta wali kota dan ketua DPRD yang daerahnya memiliki lawan sebanyak 500 undangan. Kita sudah menghasilkan rapat koordinasi dengan para jamat, para lorah, lorah ya, BRI, DPRD, Jambut, dan beberapa masyarakat. Gunanya kita untuk solusi kebutuhan kamar yang ada dalam Rangka Hari Nusantara ini, kita kan sudah datang kota-lorah yang ada di Dumai dan Duri, itu keseluruhan dari data Dumai dan Duri yang masih kurang, itu sekitar 508 kamar. Ditambahkan Aldar untuk pejabat di Dinas Kelautan yang memiliki laut sebanyak 200 undangan, gubernur se-Indonesia sebanyak 33 provinsi, tamu kedutaan sebanyak 76 undangan, Penerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yang peduli dengan laut dan pantai sebanyak 50 orang. Untuk tamu VVIP sebanyak 275 orang. Peserta pameran se-Indonesia sebanyak 450 orang dengan jumlah tamu undangan sekitar 1.392 orang. Sementara kamar yang tersedia dari 17 hotel sebanyak 630 kamar. Ditambah dengan hotel di Duri sebanyak 266 kamar. Untuk itulah masih perlu didukung oleh rumah-rumah penduduk yang dinilai layak untuk dijadikan tempat penginapan guna menyambut tamu undangan Harim Desentara yang akan hadir di kota pengantin berseri ini. Ika Cahaya Putra melaporkan. Demikian Dumai hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!